Zaman sekarang kan biasanya orang banyak selebritis atau publik Google kan memang sumber mata pencahariannya itu dari konten gitu Nah kalau aku kan emang enggak gitu, memang aku konten itu bukan sumber mata pencaharian keluarga kita gitu ya Tetapi dari kerjaan-kerjaan yang dilakukan misalnya pekerja seni itu Karena kan nikel udah lama juga jauh dia terpanggosip dan sebenernya kakak koordinat tertutup gitu Kakak maksudnya gimana sih jaga image tersebut gitu Karena kan pasti kan baru-baru kan pasti kayak udah pamer sana semuanya tuh masih tahan dan untuk kayak udah deh kita privasi aja gitu Sebenernya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing Mungkin kita gak dibuat-buat memang pribadinya gitu Jadi memang pribadi kita tuh gak yang apa-apa di umur publik Dan kedua ya jaman sekarang kan biasanya orang banyak selebritis atau publik Google kan memang sumber mata pencahariannya itu dari konten gitu Nah kalo aku kan emang enggak gitu Memang aku bukan konten itu bukan sumber mata pencaharian keluarga kita gitu ya Tetapi dari kerjaan-kerjaan yang dilakukan misalnya pekerja seni itu kakak aku misalnya acting di film gitu ya Kalo ibu aku juga di edisi sinetron Aku juga ya duduknya di edisi sinetron Teater lebih ke teater gitu Nah itu kan apalagi anak-anak teater itu kan ih gak boleh megang handphone ya kan Kelatihan tuh yaudih selama berapa jam gak boleh megang handphone gitu Nah jadi gak terbiasa yang apa-apa di konten-in Jadi gak demi konten gitu enggak gitu Padahal kan kegiatan-kegiatannya mengalir aja gitu pada Nah jadi dengan itu seolah-olah gitu Padahal emang pada umumnya kan seperti itu Cuman kayak manusia normal aja sebenernya Cuman karena sekarang dengan kemajuan teknologi dan industri 4.0 ini kan semua tuh serba media sosial diunggah pejualan Nah aku memang dari dulu ya pada manusia umumnya sih bisa dibilang tuh tanda kutip jadul gitu Jadi bukan yang gimana-gimana enggak Cuman ya aku masih kayaknya manusia jaman dulu aja gitu Aku gak pake banking gak gini-gitu gitu gak bisa Jadi kalo mau tuh masih ke bank aku sukanya ngomong-ngomong Berarti ngambil uang gitu kan Manual gitu Hidup aku tuh manual Pergi ke ATM terus ke bank Kayak kesel banget adik aku gitu kan Adik teman-teman yang anak muda ya semua Ribet banget sih lo gitu Macet, bayar-bayar itu Aku tuh seneng komunikasi, interaksi antara manusia sama manusia gitu Jadi semua bayar masih makin cash, bukan cashless? Apa semuanya? Gak, gak punya embanking ya? Apa aja nih Kak, selain gak pake embanking apa aja? Mungkin yang masih Aku gak punya embanking, aku pake handphone cuma Whatsapp aja Padahal handphonenya kaya canggih-canggih Ya dipake foto aja, punya Whatsapp Ya aku punya Instagram udah lihat Aku mau 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 buatin, rasanya lupa Kalo hilang habis itu gak tau lagi tuh gimana gitu kan Terus ya intinya Ya yang standart aja Yang standart aja Setelah pandemi adalah aplikasi yang meeting itu tuh juga dibuatin Terus kayak kesel gitu Kok presentasi gitu kayak ngomong sendiri Terus nengok-ngok kalian Ada yang melatihin biasanya kan Biasanya kan kita kalo itu kan Kakak muka Kakak muka Dengan ada vibes dan teater Gitu kan biasanya penonton itu bagian dari pertunjukan Ketika itu gak ada kayak monolog gitu Untungnya biasa di panggung monolog juga kan Jadi kalo kita kan aku sering banget tuh waktu pandemi Presentasi lewat dunia gitu kan Nah itu sebenernya tuh pertamanya awkward sih Kayak tangan kiri kayak Tau kan aneh gitu Aneh gitu Tapi lama-lama menyesuaikan jadi monolog itu sebenernya untuk aku Aku tidak Tidak Lalu suka Jadi itu kan Membatasi apa ya Interaksi manusia sama manusia gitu Sedangkan aku tuh sangat yang interaktif Maka aku baik tuh gak pake kuster Karena aku biar Aku interaksi langsung Biar aku Dan aku gak beli-beliin mainan Terus beli apa? Makanya dia kan ikutin aku Interaksi sama ibunya Terus jadi ngepon ini Karena dia gak mainannya gak banyak kan Ada mainan itu juga dari anaknya kakak aku Kayak ngusuran-ngusuran gitu lah Kayak anaknya kakak aku kan udah pada buka Ya mainan Terus Anaknya adik aku juga satu tahun lebih awal kan Adik aku walaupun adik Tapi dia nikahnya lebih dulu Terus satu tahun lebih awal dia Anaknya lebih tua Jadi dikasihin Udah aku gak pernah beli juri gitu Jadi makanya anak aku tuh kalo ngeliat itu tuh Dia ngeliatin apa yang dilakukan ibunya Jadi bersih-bersih Jadi mainannya tuh kayak ngepel Nyapu Terus ngelap-ngelap kaca Karena aku kan orangnya bersih banget kan Kayak misalnya Abis mandi Kamar mandi aku tuh kering Jadi abis mandi Abis cuci tangan deh Gak usah ngomong mandi Cuci tangan Langsung dilap Sampai wastafel-wastafelnya Terus abis mandi tuh kacanya tuh kering Mengkilat Jadi kering semua Dan gak nunggu Langsung Nah jadi dia ngeliat abis mandi Aku gini-giniin kaca tuh Kayak orang bersihin mobil kan Itu mainannya dia itu Baikerin mamanya ya Berarti ya Ikutin yang ini aja Jadi aku yaudah gak patah Selain aku baca juga di buku Kalo anak kecil diberikan terlalu banyak mainan tuh Agak kurang fokusannya ya Nah jadi Mungkin aku banyak pengalaman Apalagi di teater juga Fokus tuh penting banget Gitu ya Jadi Kalo bisa anak pun lebih fokusnya Jadi ya Jadi ya tadi Dari awal tuh dibentuk arantar Kata akhir kali-kira Untuk kedepannya Mau ada project apa sih di kakak diri Atau mungkin mau ngelakuin apa Kalo aku ya Pertama ini Pasti sampai 2 tahun Aku akan fokus Menurusin anak dulu Karena aku rencana asing Yang full Dan Asingnya juga yang tadi aku sampaikan Yang asing yang terbaik Aku gak meres Terus ditarun kulkas Jadi kemana-mana ikut Jadi yang pasti Sebelum 2 tahun Juga gak boleh terbang Terbang sama ayahnya Karena menghindari Tekanan pesawat Gradiasi Masuk ke airport kan Keluar-keluar Yang tetet Itu segala Paling dalam menegri aja Tapi juga naik mobil Kemarin hari pahlawan Ikut aku ke Surabaya Naik mobil loh Cuma baca puisi doang Di jalanan Jadi mainannya tuh Kayak gitu Dan aku gak masukin ke Kinder School Enggak Jadi ikut-ikut aja Tentang tadi kak Tentang Terus disitu kan Parade yang satu jalanan Temu dengan Pahlawan Ada yang mukanya Serem-serem abis ketusuk Atau teater Teatrik kan Terus dia Muka yang mana-mana kepalanya Mau dipegang-pegangin Pada-pada terang Kayak gitu-gitu Terus naik kuda Gitu Jadi aku gak Aku pengen ngajarinnya tuh Fokus Besarinnya tuh Dengan kehidupan yang nyata Jadi real Real gitu Gak yang Sini kemana Mainan-mainan di mall Aku keadaan pandemi Gak masuk mall Gitu Belum pernah masuk mall lagi Tapi aku sekarang Fokus aja dulu Tentu saja setelah ini Udah ada percana-percana Tapi aku posak-posak dulu deh Nahan-nahan Sampai dua tahun Fokus Yang penting Fokus hidupnya Besarin anak Karena kan Kalau kita lihat sebelumnya Semuanya udah nih Kayak olahraga Ngangkat ban 200kg Yang crossfit Yang orang-orang lagi trend Sekarang tuh maka dulu aku lakuinnya Traveling kemana-mana udah Dari naik gunung Masuk dalam laut Aku segala tuh Udah semua tuh Udah sampai Papua Raja 4 Bandar Nera Yang orang Remote Remote area lah Itu aku dulu Terus naik gunung kemana-mana Ski Kalau musim dingin Sekarang yaudah Udah ikhlas Emang pengen Jadi ibu Jadi fokusnya Kesitu aja Gitu Terima kasih kalau disiap Adios